Intro Aku bersempat baca kemarin artikelnya Melvin tentang yang dimiliki oleh orang kaya, kunci suksesnya orang kaya. Nah mungkin Melvin bisa jelasin tuh, tiga kriteria atau tiga ilmu orang kaya. Nah itu aku tertarik. Ya, ini secara tidak sengaja kita waktu kemarin podcast, itu tuh ini ya pas aku interview podcast kok kok, ternyata kita menyebutkan tiga hal yang sama. Betul, betul. Gak sengaja loh. Gak sengaja kita, intinya ternyata pola pikir kita sama. Sama. Satu, yaitu harus jago cari duit. Kedua, jago mengelola duit atau merencanakan keuangannya itu. Dan yang ketiga, jago investasi. Betul. Nah, jadi Kopipo dan teman-teman ya, aku ini dilahirkan atau dididik oleh orang tua yang backgroundnya pedagang. Jadi, orang dagang itu tuh kerja keras, ya, tekun, disiplin. Terus kemudian hitung-hitungannya kuat. Ya, satu rupiah aja dihitung lah. Ya. Dan berhemat. Ya, betul. Itu tipikal angkatan di atas kita lah, itu tipikal sekali. Yes, dan kita tidak diajarkan gimana caranya how to make money. Ya. Dan entah kenapa ya, Kok ya, orang Amerika menerjemahkan cari uang, itu tuh bukan finding the money, tapi make money. Membuat ya? Ya. Kenapa gak finding the money? Karena kalau untuk mencari uang itu kan mungkin lebih cocok finding. Search for, finding gitu ya. Looking for, kan. Nah, tapi ini making money gitu. Nah, ternyata konsep orang Amerika atau orang Barat, itu memang beneran making money, kok. Menciptakan uang. Bukan mencari uang, gitu. Hebatnya gitu. Karena mereka sudah merasa uangnya itu, uangnya itu diciptakan aja gitu. Making, buat gitu. Nah, makanya itu ada sembilan sumber pemasukan yang aku bagi jadi tiga. Pertama nih, ini ngomongin tentang making money ya, cara dapet uang itu dari mana gitu. Dapetin uang itu dari mana gitu. Jadi ada tiga nih, kok. Pertama tuh namanya active income. Active income, oke. Active income tuh teman-teman, intinya kita nukerin waktunya kita, tenaganya kita, pikirannya kita, dan kadang-kadang perasaannya kita. Karena baper kan kalau kerja. Iya. Pokoknya kita nukerin yang kita punya, badan kita ini, untuk dapet uang. Udah sesimbang itu. Active income ya. Sama loh, sebenarnya itu karyawan maupun buka toko, sebenarnya sama kan. Buka toko juga waktu dengan uang. Karena kalau nggak kerja di toko, juga nggak dapet uang kan. Sama. Betul. Nah, active income itu, itu ada tiga jenisnya kok, yang aku tahu. Tapi teman-teman, jenis-jenis ini bisa juga bertambah seiring perjalannya waktu ya. Karena banyak pekerjaan baru yang keluar, atau banyak bentuk yang baru yang keluar, yang mungkin sekarang belum capture, nanti akan ada capture. Apalagi ada metaverse dan lain sebagainya, aku yakin pasti akan ada banyak lagi. Nah, jenis yang pertama kok, itu namanya tuh earn income. Earn. Yang ditapatkan, penghasilan yang ditapatkan. Contoh, ya tadi, karyawan, kerja, kalau ada dokter, periksa-periksa, kalau ada dapet uang. Profesional ya. Profesional, betul. Kalau ada agen properti, atau agen asuransi jualan, dapet komisi, atau reseller, itu dagang, eh, sorry, bukan dagang, reseller itu jualan, kalau ada dapet komisi, biasanya reseller, gitu. Nah, atau ambiliat itu juga gitu. Nah, itu earn income ya. Earn income. Nah, yang kedua, itu yang tadi Koko bilang, profit income, atau dagang. Oh, iya. Bedanya apa? Kalau earn income, karyawan kerja, itu tuh tidak mengenal kata untung, atau buntung kok. Tapi kalau pedagang kerja, itu mengenal kata untung, dan buntung. Oh, iya, iya, iya. Kalau earn income, pasti untung lah ya, cuman masalahnya. Cuman karena gaji kan, pasti, atau komisi, atau, inilah ya, insentif gitu ya. Ya, tapi tidak ada kata buntung, seorang karyawan, tidak ada kata buntung. Tapi kalau seorang pedagang, mau itu dagang makanan, nasi goreng pun, pinggir jalan, atau dagang ayam goreng pun, itu bisa buntung loh. Iya. Kena satpol PP, misalnya, ini tau-tau disita gitu ya. Misalnya, pahitnya kayak gitu lah. Tetap bisa rugi. Bisa rugi, itu. Makanya, itu namanya profit income. Nah, termasuk dagang itu, bisa dagang juga, dagang emas, dagang perdagang berjangkal. Pokoknya, semua yang sifatnya dagang, trading, dan lain sebagainya, itu namanya profit income. Oke. Nah, yang ketiga, itu yang namanya itu project income, atau misal, atau orang bilang residual. Contohnya gini, ini ada tanah kosong. Nah, udah lah, aku beli, udah aku projectin, aku bikinin tanah, eh, tanahnya aku beli, udah aku bangunin, udah jadiin properti, aku jual gitu. Projectan lah, korongan gitu. Nah, itu namanya yang bisnis yang ketiga, apa namanya sumber ketiga, proyekan. Bedanya apa sama profit income? Kalau profit kan dagangan ya, kalau proyekan itu kadang-kadang ada kok. Jadi, tiba-tiba kita gak lagi nyari, tiba-tiba, eh, ada proyekan ambil. Oh, sekali-sekali ya, maksudnya kamu? Enggak terus-terusan, kayak orang buka toko tiap hari gitu, bukan ya. Oh, tau-tau dapet proyek, ngaspal jalan, atau apa gitu, tau-tau ya. Nah, itu proyekannya kayak gitu. Jalan RT, aku bukan kontraktor, tapi Pak RT bilang, siapa ini yang mau, ngaspal jalan di daerah perumahan, ini nanti dapet komisi. Nah, itu ya. Oh, oke. Iya, 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 iya. Kalau enggak proyekan ini, aku punya tender dah maksimal harganya untuk ngaspal jalan sekitar 1 miliar, ya, udah aku masukin tenderku gitu. Tapi kan sesekali doang gitu. Iya, iya. Enggak terus-terusan gitu. Itu proyekan. Itu. Ini masih masuk active income ini ya, tiga ini ya. Iya, karena kitanya kerja. Iya, tiga-tiganya kerja semua. Nuker waktu dengan uang. Termasuk nuker perasaan tadi ya. Boper kan tadi. Kalau itu nuker curhat. Betul. Nah, kemudian yang kedua, itu investment income. Nah, kalau investment income, itu uang kecil, itu tuker jadi uang gede kok. Oh, uang kecil tuker jadi uang besar. Iya, investment income. Contohnya yang pertama ada namanya capital gain atau kenaikan modal. Oh, oke. Capital gain ya. Apapun itu ya, mau saham, mau properti sama ya nantinya ya. Iya. Contoh nih teman-teman ya, sebelum bank BCA stock split, itu aku sempat beli sahamnya. Nah, waktu di stock split, itu aku dapat harganya itu Rp5.800, atau Rp5.900, menekati Rp6.000 aja. Iya. Angkanya di situ. Nah, terus kalau tiba-tiba harga saham yang BCA itu naik Rp7.500, Rp7.800 sempatan, atau hampir Rp8.000. Terus aku lepas di situ. Nah, kalau modalku di Rp6.000, jual di Rp7.000 aja, kan aku udah untung. Iya. Nah, itu namanya capital gain, teman-teman. Capital gain ya. Nah, tapi waktu itu juga sempat punya, yang kedua namanya dividend. Sempat punya saham telkom. Saham telkom itu rajin bagi dividend, teman-teman. Walaupun nggak terlalu besar, tapi tiap tahun ada dibagi dividend. Nah, bagi hasil. Jadi telkom untung, koda bagi untung kita sebagai pemegang sahamnya. Nah, yang ketiga, itu keuntungan dari bunga. Mau deposito, mau itu peer-to-peer lending, mau itu surat berharga negara Indonesia, atau mungkin orang-orang kenal ada ORI, SPR, Suku Retail, Suku Ketabungan, koda atau fixed rate, FR, nah itu semua interest atau bunga. Itu namanya, jadi ada tiga ya. Jadi investment income ada tiga ya. Capital gain, kenaikan saham tadi, dividend, kalau ada bagi dividend, sama bunga ya. Bunga bersifat ini ya, tetap ya. Kalau bagi hasil, misalnya aku punya warteg, aku misalnya punya warteg, terus bagi hasil sama pengelolanya. Ini masuk ke dividend, atau masuk ke capital gain, atau bunga? Dividend kan pada dasarnya bagi hasil kok. Oh, jadi sama seperti dividend ya? Ya, dividend itu bagi hasil. Oke. Ini investment income ya? Ya. Ya. Ketiga. Nah, yang ketiga itu, passive income. Nah, kalau passive income itu, keywordnya adalah, aset, menghasilkan uang. Nah, aset ini, itu definisinya adalah, segala sesuatu, yang kelihatan, nggak kelihatan, tapi bisa menghasilkan uang buat kita. Iya. Itu aset. Nah, contohnya rental income. Oke. Ya. Apapun yang disewain, kita dapat uang dari situ, itu namanya rental income. Misal. Apapun ya. Apapun. Misal, misal ada properti disewain, atau mungkin kendaraan disewain buat nikahan, atau mungkin disewain buat jadi taksi online. Iya. lojek atau grep, kalau udah dijadikan apa ya, tas-tas mahal disewain. Iya. Alat-alat berat, misalnya doser, atau forklift gitu ya. Forklift disewain. Itu forklift itu juga bagus loh, sewanya. Iya, itu kan kerjaanku tahun 97 sampai 2001, itu membiayain alat berat itu kayak gitu. Itu bagus sih, menurut aku bagus-bagus. Kita dulu survei bagus. Oke, jadi yang passive income, yang pertama ini ya, rental income ya. Rental income. Nah, yang kedua, royalty income ya, royalty. Iya. royalty. Jadi kayak kita punya musik, boleh sebut merk lah ya, contoh ya, namanya teman-teman ya, misal Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bikin musik, kalau misal ada yang bawain musiknya, orang bayar royalty ke Ahmad Dhani, atau ke manajemennya Ahmad Dhani, itu royalty income. atau mungkin teman-teman pakai sepatu Nike Air Jordan, nah itu Air Jordan itu, itu ya juga bayar royalty ke Jordan. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang keren, yaitu bisnis atau franchise income, atau bisnis dari, dapat keuntungan dari warah laba, atau bisnis yang sudah berjalan. Iya. Tuh. Itu. Tidaknya sama dividen apa ya? Kalau kayak dividen gitu, biasanya dividen tuh, bukan bentuknya, bukan ke asetnya langsung kok, tapi lebih bentuk ke investment-investment gitu kok. Iya, iya. Benar-benar mirip ya, tapi ini lebih ke franchise-nya kok, ke bisnisnya. Jadi bentuknya agak berbeda, asetnya gitu. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pippo Hargianto, dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih telah menonton!